Dan disini sangat banyak orang Oke ini di pasar Laskar Pelangi Sebetulnya banyaknya Halo Sampai destinasi terakhir hari ini Jadi ini ada di Pantai Laskar Pelangi Sebenarnya itu Nah itu pada foto di tulisan Pantai Laskar Pelangi Sebenarnya nama pantenya itu bukan Pantai Laskar Pelangi Pantai bentar Aku nyari contekan dulu Pantai Tanjung Tinggi namanya Hanya saja karena dibuat syuting film Laskar Pelangi sehingga orang sini menyebutnya Dengan Pantai Laskar Pelangi Mungkin lebih Lebih apa namanya Lebih membuat orang tertarik untuk datang ke sini Tapi sayangnya disini adalah Sampah itu masih banyak banget disini Sampahnya banyak Wah gelap kali ya Jadi sampah masih banyak Beberapa ada sampah Dan disini sangat banyak orang Oke ini di pasar Laskar Pelangi Sepitu banyaknya orang Benar banyak orang Oke Saya mau ambil foto-foto dulu Halo Kalau tadi disana sangat ramai Ternyata disini bener-bener sepi Nah Hahaha Enakkan disini malahan Bisa santai-santai Bisa lihat-lihat sana Nah itu Halo Di Pantai Tanjung Tinggi ini Cari spot yang gak bocor itu susah Jadi hampir semua tempat Segitu banyaknya orang Jadi Tadi saya sempat busuk-busuk disana Terusnya udah mau terlihatin orang disini Dan Alhamdulillah ada beberapa yang bocor Rata-rata berapa yang gak Terus Apa lagi ya Ehm Muter-muter Sana tadi banyak batu-batu besar Terus kalau kita masuk kesini Disana tadi juga banyak orang Apa namanya Foto Di ujung sana juga banyak orang yang foto juga Terus Bikin mumet sebenarnya Terlalu Terlalu banyak orang Over kalau menurut saya Terus Terus apa lagi Mungkin itu Perjalanan hari ini Tadi Tiga pulau sudah Terus sekarang ke Pantai Laskar Pelangi sudah Habis ini Waktunya ke hotel Buat Mandi Ngopi Esok pagi Baru balik lagi ke Pindahkarta Ke Jogja terusan Oke Sampai di Vlog selanjutnya Dan Jangan kapok-kapok Kalau bisa subscribe Biar sampai seribu Daaah Biar sampai seribu Terima kasih Sampai jumpa